Sebuah panggung hiburan di Kabupaten Kediri yang dipenuhi ratusan penonton roboh. Akibatnya para penonton yang berjoget di panggung pun tercebur ke dalam kolam di bawahnya. Inilah rekaman detik-detik robohnya panggung hiburan di lokasi sumber mata air Towo, Desa Menang, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Panggung roboh karena tidak mampu menahan ratusan penonton yang berjoget di atasnya. Apalagi panggung hanya terbuat dari papan kayu dengan penyangga besi seadanya. Ratusan penonton yang sedang asik berjoget pun langsung tercebur ke dalam kolam dengan kedalaman sekitar 1 meter. Pihak penyelenggara langsung menghentikan jalannya hiburan yang sebenarnya baru beberapa menit dimulai. Akibat insiden tersebut, pihak kepolisian dan pemerintah desa Selin Siang langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pasalnya acara hiburan tersebut tidak berizin. Pihak kepolisian akan memanggil dan meminta keterangan dari penanggung jawab acara termasuk DJ Musik. Apalagi ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena penonton banyak yang tidak mengenakan masker. Akan kami lakukan pemeriksaan, pastinya kita lakukan pemeriksaan atas kegiatan ini. Siapa yang bertanggung jawab kegiatan ini, terus nanti akan saya turkan tim internal untuk polsek juga terkait kok sampai tidak tahu. Petugas Inafi saat ini sedang melakukan olah TKP untuk mencari alat bukti konser hiburan musik. Karena setelah panggung roboh, pihak penyelenggara langsung melakukan pembersihan. Yosibio Novianto, Kediri.